Intro Ya ibu, baik sambil tunggu teman-teman ya Ibu, tanpa terasa ketakutan kita itu sudah membentuk koneksi di otak kita Dia sudah terbentuk, nyambung-nyambung tuh otaknya Ya, tadi misalnya contoh takut, salah gaul Salah gaul ya Salah gaul dengan pergaulan negatif kan, kan ibu pikirin terus tuh Ya kan, nah pada saat ibu mikirkan itu, di otak ibu terjadi sambungan Terjadi sambungan Ya, jadi nyambung tuh, seperti tadi tangan ibu tuh Tadinya kan gak kepikiran nih, otaknya gak nyambung Nah, saya takut anak saya salah pergaulan Itu dia nyambung Terjadi sambungan Besoknya juga kepikiran lagi, uh dua kali sambungannya Besoknya kepikiran lagi, dua kali lagi, tiga kali Oke ya, sekarang suami, apa yang paling ditakutkan? Boleh kasih satu contoh satu Selain ibu ditinggalkan Ya, hah? Didak kasih nafkah Oh, takut suami sakit Oh, kasihan Baik banget istrinya Saya juga gitu Gak enaknya suami sakit ya Kenapa? Takut karena kepala keluarga dia Selain kepala keluarga Kalau suami sakit lebih ribet Jagainnya harus 24 jam Tapi kalau ibu sakit Ditinggalin ya Oh kan, sama kan bu Ah, jadi gak usah baper Kalau ibu sakit suaminya gak nungguin ibu Ternyata suami lain juga begitu Tapi kalau ada suami Yang ibu, yang istrinya sakit Dia tungguin, itu luar biasa Suami gak nungguin, itu biasa Tapi kalau bapak-bapak sakit Kita keluar sedikit, ambil minum, diteriakin loh Mau kemana, mau kemana Pantesan, ibu takut suaminya sakit Kerjaan Astagfirullah ya Walaupun itu ladang amal kita bu Tapi memang begitu Bapak-bapak itu gak seperti kuatnya ibu terhadap sakit Ya Karena ibu setiap hari sudah diuji Sakit hatinya Oke ya Jadi itu udah nyambung bu Takut suami sakit Kan ibu kepikiran kan Ada orang setiap hari loh Mikir itu Maka sambungannya lebih banyak Sambungannya lebih banyak Maka kita sudah mendesain Ya Ketakutan itu di otak sebetulnya Bahaya gak Bu Aisyah? Bahaya kalau keseringan Dipikirin gitu Ya Kenapa? Karena semua informasi Yang kita dengar membuat otak tersambung Semua informasi Yang kita lihat membuat otak tersambung Semua ucapan yang kita ucapkan Baik secara sir Maupun zahir Diucapkan itu membuat otak juga tersambung Banyak banget Bu Aisyah? Iya Bu Banyak banget Otaknya banyak Seratus miliar Satu nioron Dua puluh ribu Sambungannya Potensi bersambung Bahkan menurut Ilmuwan Kalau kita pun sampai Diberikan Allah Umur sampai seratus tahun Ibu mau seratus tahun? Berapa pasnya maunya? Seratus tahun gak mau Seratus tahun gak mau Ya Allah Seratus tahun kita umur Sampai bu Sampai kita umur Satus tahun Itu sambungan di otak Itu baru 60% Sampai 70% Itu pun kalau rajin nyambungin Iya Ya Jadi Semua yang dilihat Informasi tersambung Semua yang didengar Tersambung Semua yang diucapkan Secara sir dan zahir Tersambung Termasuk yang sir itu Waktu kita mikirin Itu namanya sir itu Ucapan-ucapan yang sir Yang gak kedengeran Orang bilang ngebatin Atau bahasa populernya Ngomong dalam hati Gimana ngomong dalam hati-hati disini? Ya Tetapi itu sebuah istilah Oke Nah Sekarang Jadi dia tersambung bu Tetapi kalau ibu ulang-ulang Ketakutan itu Maka sambungannya Lebih dasyat Seperti ini tebalnya mungkin Kalau cuma sekilas nyambungnya Dia tipis Ibu dikasih tahu Bahwa saat ini ya Banyak narkoba Tersambung Kalau satu kali aja tipis Tapi kalau ibu pikirin Ngomongnya gini lagi Jangan sampai Anak gue kena narkoba Jangan sampai Anak gue LGBT Itu Waktu ibu ngomong gitu Tersambung otaknya Dan hati-hati Secara kalimat Atau secara bahasa Namanya semantik itu Bilang jangan kan silakan Jangan sampai Anak gue kena narkoba Artinya apa tuh? Silakan sampai Tetapi untungnya Untungnya Sambungan itu Tidak menempel Secara fisik Coba bu Lagi angkat tangannya bu Satu gini aja Misalnya ya Ini satu nih Ada kabar Tentang narkoba Ibu Kena Bahu temannya Dekati bahu temannya Tapi tidak menempel Nah gitu ya Itu nyambung namanya itu bu Tapi dia gak nempel Untung Allah bikin begitu Eh itu ibu denger lagi Anak tetangga Anaknya Pak RT Misalnya gitu Kena narkoba Temannya ngomong gitu kan Orang kalau kita denger ngomong Sampai excited kayak gitu Itu bisa empat kali sambungannya tuh Ngomongnya gitu kan Itu anak Pak RT Oh ya Allah Overdosis Ngomongnya kayak gitu mukanya Itu kalau kita denger Dan kita lihat mukanya Itu sepuluh kali sambungan tuh Ya Oke Jadi nyambung lagi Nyambung Untung dia tidak nempel Ya Siapa pernah bentak Ananda Bukan lagi pernah sering Anak kita sekarang umur 15 tahun Kita pernah bentak satu kali Maka di otaknya tersambung bentakan itu Satu kali Kalau dibentak dua kali Tersambung dua kali Setiap hari dibentak Seumur anak itu sambungannya Ini gimana gak tebel tuh Ya Untungnya tidak nempel Secara fisik Untung beruntung Maka ibu kalau otaknya gak nyambung Itu beruntung juga Kenapa? Karena kalau sambungannya Karena kalau sambungannya Tersambung secara fisik Ibu gak bisa Redesigning kembali Mau minta maaf pun tuh Anak inget semua Ya Gak nyambung aja Gak nyambung aja diinget Dan akhirnya ada sebuah kasus Bekasnya ada Bekasnya ada Sebagaimana ibu pernah sakit hati sama seseorang Dan seseorang itu sudah minta maaf Ibu maafkan Tapi tidak bisa melupakan Tetapi Lama-lama pudar Pudar iya Tapi bekasnya selalu ada Jejah selalu ada Ya Tuh Oke Nah sekarang Ya Apa sih susahnya Apa bahayanya Kalau nyambung di otak gitu kan Ya Kita lihat dulu Apa sih bahayanya nyambung di otak Misalnya nih Kita pernah bentak anak kita ya Kamu nih bodoh nih Dan berulang-ulang Maka sambungan di otaknya Bodoh tuh tebal gini Ya Dia ada disini Dan Sambungan otak itu Juga terus mengalirkan pesan Ke seluruh tubuh Bodoh Bodoh Saya bodoh Saya bodoh Saya bodoh Saya bodoh Saya bodoh Kenapa? Karena antara otak dengan tubuh Itu ada sistem saraf Ya Masukan yang kita berikan Pada siapapun di otaknya Itu akan memberi pesan ke bawah Saya bodoh Saya bodoh Saya bodoh Tapi gimana Bu Aisyah Kalau orang lain yang bilang Anak saya bodoh Gak apa-apa Kenapa? Karena itu bisa dibersih-bersihkan Tapi kalau ibunya yang bilang Itu lebih bahaya Kenapa? Lebih kuat Satu lagi apa? Sistem saraf kita mirip sama anak Bu Anak kita mirip kayak kita Jadi kalau tetangga kita bilangin Bodoh kamu Bodoh kamu Ibu gak usah terlalu takut Gak usah marahin itu tetangga Eh kamu gak tau ya Itu ada desain di otak Itu ada desain Gak usah juga begitu Gak usah juga begitu Udah tenang aja Ibu istighfar Astagfirullahaladzim Tapi kalau ibunya yang ngomong Itu berat Kenapa? Sistem sarafnya itu loh Ya Sama satu lagi Ini anak langsung Ya Orang yang melahirkan saya Bilang saya bodoh Berarti beneran tuh Ini gitu ya Nah Tetapi kalaupun sudah terlanjur Itu pun masih juga kita bisa Mendisain ulang Masya Allah Ya Jadi otak ini Saking banyaknya Bu Ada yang sudah tersambung Ada yang belum Misalnya punten ya Misalnya ini kita sel otak nih Ya Otak bagian ini sudah tersambung nih Dengan pikiran-pikiran ketakutan yang tadi Sebelah sini belum nyambung Kenapa? Otak kita banyak yang belum tersambung Itulah kekayaan kita Sehingga apa? Sehingga kita ya Sekarang ibu lihat Apa yang ibu harapkan Terhadap anak Lihat tiga tadi Apa tadi? Berdasarkan ibu yang ketakutan ibu Ada tadi anak yang apa tadi? Ada yang kena narkoba Jadi ibu maunya apa? Dilindungi atau dijauhkan dari hal yang narkoba Maka Sistem saraf di otak sebelah ibu ini tersambung Tentang harapan-harapan itu Ya Supaya apa sih Bu Aisyah? Supaya kita Ya Nggak berat mikirnya Kalau misalnya di kepala kita tersambung ketakutan Anak kena narkoba Anak kena narkoba Ini jalan loh di badan Maka itu anak belum kena narkoba Ibu sudah sakit Kena mikir Ngapain kita buang-buang waktu Ya Bisa paham ya Bu? Kenapa? Karena semua yang ada sambungan di otak Dia jalan di badan Ya Ibu takut lagi apa lagi sama anak tadi? Bergaulan bebas ya? Atau Ibu takut anak ibu Kecanduan pornografi gitu kan? Kalau terpapar pornografi hampir semua anak loh Bu Terpapar Ya Lihat aja gambar bajunya minum itu terpapar Tapi yang kita takutkan kan dia Adiksi atau kecanduan itu kan? Nah Maka Kalau ibu Kepikiran terus itu Di otak ibu Kesambungnya tebal gini Paham ya Bu? Saya sepakati dulu ya Jadi kalau ibu pikirin 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 Dia nyambung Kuat banget Tebal Tebal tuh Sambungannya berulang-ulang Ulang-ulang 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 Tebal Bahayanya apa? Memberatkan diri kita dulu Memberatkan ya Ini badan sakit nih Ya Akhirnya apa? Karena kita ketakutan juga Semua organ tubuh ikut ketakutan Gak cuma otak doang Semuanya Akhirnya apa? Akhirnya Membuat tingkah laku kita Terjadi penyimpangan juga Anak datang Gadget kumpul Kumpul gadget kumpul Ibu apa gak kasihan sama anak? Udah di sekolah dikumpul sama gurunya Di rumah dikumpul sama ibunya Kapan dia lihat nanti? Itu membuat penyimpangan perilaku kita Sebagai orang tua Ya Ibu takut anak kena LGBT Biasanya orang bilang Katanya yang begitu penyimpangannya Terutama yang penyimpangannya tempat gym Ibu pikirin itu terus Suatu ketika anak ibu Mau izin ke gym Bu aku mau nge-gym Eh jangan lah Jangan lah ya Allah Nanti ada LGBT Maka Kitanya menyimpang perilaku kita Itu kata anak Ya Allah Bu Belum lihat udah ngomong gitu Marah gak anak? Marah Jadi sudah merusak hubungan kita Terhadap anak Nah sekarang ibu Berharap ya Allah Ya Saya mohon Anakku jauhkan Dari Masalah dari penyimpangan LGBT Atau jauhkan dari komunitas LGBT Maka akan terbentuk Sambungan otak yang Lain disini Itu juga ngomong sama badan Ya Mengatakan sama badan Anakmu dilindungi Allah Terbebas dari hal yang seperti itu Enak gak badan ibu? Enak Sehingga pas anak mau ngomong aja Ibu masih wajar Bu Aku mau ngegym Dimana nak? Di kelapa gading Oh Aman disana Aman bu Kan enak kan ngomongnya Sehingga anak merasa diberikan kepercayaan Aman disana Aman Kamu tau ciri-ciri gay? Tau bu Ada kira-kira disana? Ada bu Yolah gemetar kita Tapi ngomongnya Relax Woles Slow aja lagi Supaya anak mau cerita Oh Walaupun deg-degan Deg-degan Ya Tapi yakin bahwa Anak kita dilindungi Allah Kenapa? Kita sudah membuat desain baru di otak kita Kita tenang aja Menurut kamu Gimana kalau dia deketin kamu? Oh kata anak saya Saya tonjok bu Wah bagus Perkuat apa yang dia sudah Planning tindakannya Perkuat Kira-kira kalau nanti ada deketin kamu Saya tonjok bu Eh jangan gitu nah Eh itu keliru lagi nanti kita Dia juga bingung Jadi harus diapain? Maka kalau dia bilang Saya tonjok nanti Bagus nah Itu yang benar Ya Tapi lihat-lihat dulu Karena bisa kena pengelanggaran HAM Tetapi kita yakin Anak kita dilindungi Allah Kenapa? Karena harapan kita tadi Yang baru ibu tulis Baru ibu tulis Terbentuk desain baru di otak kita Terbentuk desain baru di otak kita bu Apalagi ibu omongin terus-terusan yang B Selama ini mana yang ibu sering ngomongin Atau ibu pikirin? Yang kolom A atau yang B? Nah Maka kita bikin pola baru Mendesain baru Sering-sering ibu bicara Yang apa yang ibu harapkan? Itu yang harus sering-sering dilihat Atau sering-sering diingat Sering-sering diucapkan Gimana caranya Bu Aisyah? Kan kita takut Iya memang Untung Allah kasih cara Apa? Setiap teringat Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim ya Allah InsyaAllah ya Allah Engkau maha pelindung ya Allah Lindungi anakku ya Ibu bikin lagi begitu Supaya desain yang baru Harapan itu ibu Makin kuat juga Ada sinyal gak disitu? Kalau gak ada minta Kenapa? Karena supaya ibu itu tenang nih Ya Karena jiwa itu Ya Itu program Yang Ada Allah sudah kasih Ada kita yang bentuk Kalau ada orang sakit jiwa Berarti dia selama ini Membentuk program jiwanya yang keliru Takut melulu Takut melulu Takut melulu Takut melulu Ya Sedih melulu Sedih melulu Lihat tetangga Dipeluk suaminya Dia langsung Betapa senangnya jadi dia Apalah aku ini Ibu kalau terus-terusan kayak gitu Sakit jiwa bu Kenapa? Karena jiwa kita yang bentuk Ada program yang dari Allah Tinggal kita nyalain Sama ibu beli gadget Ada fitur gak dari pabrik? Kan ibu tinggal nyalain kan? Ada juga gak yang ibu masukkan data baru? Ibu ketik Ibu tulis Ya Begitulah otak kita Bahkan otak kita lebih canggih Lebih sophisticated Dari gadget yang manusia buat Karena otak buatan Allah Ya Jadi kalau ibu sakit jiwa Berarti siapa yang bikin? Kita sendiri Tapi kan tercutus oleh lingkungan Lingkungan emang begitu Tapi kalau ibu setting terus Omongan ibu Omongan ibu Nyala di otak bu Ya Jadi tebal Ya Ada mbak baby sudah? Sorry Ya Jadi Kalau dalam dunia telekomunikasi Badan itu adalah hardware-nya Alias Sorry Yang tadi dulu sayang Jadi kalau di dalam Kita sekarang Bahasa gadget ya Kalau nanti telekomunikasi Kita Badan ini Tubuh kita ini Mulai dari kepala kita nih Sampai ke bawah itu hardware-nya ya Nanti jiwa itu program Ya Terutama Allah banyak simpan program-program di otak Sel-sel tubuh kita aja nih ibu Ada programnya Ada programnya Dia program untuk apa misalnya Program untuk dia memperbanyak sel Sehingga jadi bertumbuh kita Program untuk bisa memutihkan kulit Program untuk Semua ada program di sini Oke Ya Jadi Sistem perkabelan itu Dan seluruh infrastrukturnya itu Kalau bahasa Bahasa telekomunikasi itu hardware Jiwa itu Informasi yang terkandung dalam software Setiap sel itu ada informasi Mata kita Sel mata kita aja ada informasi Apa salah satunya? Mengikuti mata ayahnya Itu informasi Bentuklah kita mata ayahnya Ibu yang matanya kayak bapaknya ada bu? Dua-duanya ya Jangan sebelah-sebelah Sebelah kayak bapak Sebelah kayak ibu Wah lain tuh Itu namanya salah informasi Ya Nah Tetapi keduanya ini Dihidupi oleh sistem operasi Tertentu yang dalam konteks manusia Itulah yang disebut Ruh Allah sudah bikin Janin ini Ya Hardware-nya sama programnya Kan di dalam rahim Udah ada kepala kan bu? Udah ada hidung Udah ada mata Udah ada tangan Udah ada badan Sama program Udah ada Bulan keempat ditiupkan Ruh Aktifasi Teraktifasi Nyala semua Pertanggung jawabannya Nanti di akhirat Tulang ikor Tulang ikor itu kayak black box-nya pesawat Omongannya para pilot-co-pilot Apa yang dibikin pilot-co-pilot Ada di black box ya Nah begitu juga tulang tungging kita Black box itu di pesawat Di ujungnya Di ekornya pesawat ya bu Bukan di bawahnya pilot ya Karena dia mengikuti Cara kerja sistem syaraf kita Oke Ngomong-ngomong-ngomong sampai situ Apa yang ibu Omongin Nanti disitu Makanya nanti pada saat Nanti sudah Kiamat Tulang tungging itu Kan Allah munculkan lagi ke permukaan Kemudian ada Hujan seperti Mani seorang pria Dan tulang tungging itu Membuat kembali tubuh manusia Terkoning kembali Nah Pada saat kita bersaksi Semuanya lengkap Badannya Jiwanya Dan ruhnya Ya Seperti itu Insya Allah kira-kira nantinya ya Nah sekarang Tadi kan kita sudah sepakat ya bu Kalau Ibu yang ibu takutin Terus-terus ibu pikirin Dia jalan di badan ya bu Yang pertama yang dirusak Apa Badan kita Yang dirusak apa Program jiwa kita bu Kalau ibu ketakutan terus Tadi itu yang sama anak Sama suami Alam ya bu Bahayanya apa Minta sinyal ya Bahayanya Kan sekitar saya Sudah berapa kali ya Bikin modul Badan kita Ada badan seluler Ada badan bioplasmik Hati-hati Pesan yang ibu pikirin Tadi di kolom A Itu nanti bisa Di broadcast Atau dikirim Dengan sinyal kita Ke alam semesta Bahayanya Memang bahaya Bahaya Kita emang gak ngomong sama anak Kalau kita takut dia Pindah agama Kita gak ngomong Memang kita gak ngomong Tapi pikiran kita itu Berpancar dari tubuh kita Nyampe juga sama tua anak Belum ngomong loh Kenapa? Sinyal ini Membawa pesan itu Dan Sinyal ini punya sifat Seperti magnet Dia menarik peristiwa Peristiwa apa? Yang ibu takutkan nanti Terjadi Makanya mengapa Kita diminta Untuk terus Mendesain ulang Program jiwa Yang kita bentuk Apalagi yang itu negatif Ya bu? Sekarang apa yang takutkan Dengan suami? Ada contoh gak? Tadi takut ditinggal ya bu? Tapi kalau ibu sakit Gimana? Suami masih oke Ibu yang sakit Relain Masuk surga bu Ya Allah Jadi Kalau kita sakit Entah karena Ya yang sakitnya itu masalah Sehingga tidak bisa melayani suami Secara hubungan intim Ya Dan suami masih sehat Relakan Masuk surga Tapi sakit hati bu Aisyah Ya iya loh Orang hadianya surga Kalau ibu gembira Hadianya kipas angin Ibu mau hadianya surga Iya kan? Iya Diduakan atau dipoligami oleh suami Memang sakit Hadianya bagus Ya Perjuangannya luar biasa Hadianya bagus Ya Allah Kalau ibu cuma Senang-senang aja dipoligami Paling juga voucher belanja Ibu dapet Hadiahnya voucher belanja Paham ya bu? Jadi kenapa kita Coba mulai Mendesain ulang Ya Apa yang selama ini Kita sudah bikin Desain yang negatif Sampai sini bisa paham gak bu? Tapi bu Aisyah Ya Kira-kira pikiran lama itu Hilang gak? Kan tadi udah dibilang Enggak Cuman pudar Jejas masih tetap ada Penting gak jejas negatif? Penting Untuk apa? Sebagai kehatian Tapi Tidak boleh Ulang-ulang Pikir yang negatif Ngerusak badan Ngerusak jiwa Dan terjadi Ya Terjadi loh bu Ini yang disebut Hukum alam Kadarullah juga Paham ya bu? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!